Selamat pagi, Ibu-Ibu dari Posyandu Manggis 15, Manggis 15A, dan Manggis 18, Desa Kemuning Lor, Jember. Maturnuan atas kehadirannya, atas kesediaannya untuk mengikuti kegiatan kami. Bagaimana kondisinya? Ibu-Ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, gitu. Insya Allah mungkin nanti kalau kondisinya memungkinkan kita bulan September atau mungkin September akhir ya, kita akan melaksanakan kegiatan langsung, menemui langsung Ibu-Ibu, dan pastinya kita akan berbagi informasi ya, gitu. Bu Irvina, sambut? Sambut Pak, ngambut. Oke, kita lakukan dokumentasi ulang ya? Oke. Satu, dua, tiga. Kali lagi, poli C, sip. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Ibu-Ibu. Nanti untuk serata teknis akan disampaikan langsung oleh Bu Maya dan dibantu Pak Yunus. Semoga sehat-sehat. Selanjutnya ini, Bu-Ibu, saya ingin memberikan link pre-test. Jadi, sebelum kami memberikan materi atau informasi, kami ingin memberikan pre-test untuk link-nya. Saya kirimkan PAWA, Ibu-Ibu, untuk link-nya. Ini monggo, masing-masing bisa mengisi link pre-test-nya. Sepengetahuan Ibu-Ibu apa, mungkin bisa dijawab langsung dengan memilih jawaban yang benar. Sudah kami kirimkan ke masing-masing koordinator yang dari Manggis 18, saya kirimkan ke Bu Fatur. Kemudian Manggis 15 ke Bu Aang, 15 A. Dan kami kirimkan ke Bu Sarini. Mungkin bisa di-share ke yang lain untuk ikut mengisi. Sekarang jam 9.00 lebih 27 mungkin kami lanjutkan. Yang diisi ini apa, absensi apa yang ngirim barusan? Yang ngirim barusan. Barusan saya kirim lagi, itu yang diisi. Untuk pre-test-nya. Sekalian absen juga kalau belum. Oke, bagi yang belum absen, bisa mengisi link yang sebelumnya, yang atasnya untuk absen. Kalau untuk pre-test, link-nya yang sawahnya. Perkenalkan saya namanya Jumati Manggis 18. Dan saya akan petugus kejahat, dari Manggis 18. Dari Manggis 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari, kami dari, pos Manggis 15 A. Nama saya Sarini. Ini Bu Snul. Ini Bu Sahati. Saya Andayani, dari Manggis 18. Ini ada teman saya, dua, yang belum masuk, HP-nya belum bisa. Apakah sudah kelihatan, Ibu-Ibu, layar di laptop saya? Ya, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, Ibu. Baik. Hari ini, kami dari tim penelitian Politeknik Negeri Jember, akan melakukan kegiatan sosialisasi, Ibu-Ibu. Jadi, selama ini kan Ibu-Ibu melakukan pencatatan data kesehatan hasil penimbangan bayi, kemudian pencatatan hasil penimbangan Ibu hamil, itu kan secara manual di kertas, pakai ballpoint itu. Nah, kalau Ibu-Ibu merasakan, mungkin ketika mencatat, ketatat kemudian ada kesalahan, itu kan Ibu-Ibu harus mencoret dulu atau di tip X baru ditindas, dibetulkan gitu kan. Dan kolom-kolomnya dari register Ibu hamil dan bayi balita itu kan sempit. Nah, dari itu kami memiliki sebuah ide untuk membuat sistem pencatatan di pos Yandu ini, kita buat dalam bentuk elektronik. Nah, jadi Ibu-Ibu nanti akan kami pandu, akan kami ajari untuk menginputkan data-data yang ada di dalam register Ibu hamil dan bayi balita ke dalam sistem ini. Sistem ini kami buat persis sama, sama persis dengan register Ibu hamil dan register bayi balita yang Ibu-Ibu gunakan di pos Yandu. Jadi Ibu-Ibu tidak perlu khawatir atau bingung nanti seperti apa, karena prinsipnya yang diisikan sama. Mulai dari nama, kemudian panjang badan atau tinggi badan, kemudian usia atau umur, hasil penimbangan berat badannya, seperti itu persis sama yang harus diinputkan. Nah, kemudian sistem kami ini juga kami buat untuk memudahkan Ibu-Ibu. Kalau Ibu-Ibu melihat di register itu kan pasti memberikan simbol, seperti N, kemudian O, T1, T2, T3. Nah, ketika Ibu-Ibu sudah memasukkan data, misal berat badan bayi ke dalam sistem, simbol-simbol tersebut itu akan keluar sendiri, Ibu-Ibu. Jadi nanti akan kami sharekan bagaimana sistemnya. Dan Ibu-Ibu juga bisa melakukan deteksi dini untuk membantu bidan. Kalau ada bayi yang berat badannya kurang, kemudian panjang badannya kurang, yang mengarah ke arah stunting, seperti itu nanti Ibu-Ibu bisa membantu bidan untuk melakukan deteksi dini dengan melihat sistem itu. Jadi mungkin langsung saja, ini kan sistemnya berkelompok. Ada yang HP-nya digunakan untuk melihat layar saya, ada juga HP-nya yang digunakan untuk praktik. Yang HP-nya digunakan untuk praktik bersama, mungkin bisa menuliskan link website sistem kami, yaitu kosyandu, kemudian trip, kelor, titik, O-R-G. Nah ini mungkin bisa dilihat di layar laptop saya, di layar HP-nya Ibu-Ibu, tulisannya ini, posyandu, trip, kelor, titik, O-R-G. kemudian di-enter. Akan keluar tampilan seperti ini. Sampai sini ada yang kesulitan, posyandu, kelor, apa mbak? Titik, O-R-G. Titik, O-R-G. U-R-G. U-R-G. Sudah mbak. Sudah sampai tampilan seperti ini. Kalau sudah, nah ini kan Ibu-Ibu belum terdaftar namanya di dalam sistem ini. kemarin saya sampaikan Ibu-Ibu untuk mempersiapkan KTP untuk kegiatan ini. Nah, mungkin Ibu-Ibu bisa daftar terlebih dahulu menjadi kader. Caranya, di pilihan itu ada tulisan jadi kader. itu di-klik. Ini. Tulisan jadi kader. Kelor. Gimana? Ada kesulitan? Saya sebentar, mbak. Di kolom chat juga ada link-nya, saya share. Untuk link aplikasinya, Ibu. Oh, iya. Atau non, Pak Yunus. Di kolom chat Zoom-nya juga ada. Ibu-Ibu tinggal klik saja. Ibu-Ibu tinggal klik saja. Bagaimana mungkin Bu Ina, Bu Sarini? Ampun. Bu Fatur. Bikinnya Bu Fatur. Mencoba, enggak? Masih mencoba. Enggak, emang enggak. Kadir, enggak, Bu? Username-nya. Masuk jadi kader. Jadi kader. Username-nya jadi kader. Diklik. Yang ada tulisan pilihan jadi kader. Oh, belum masuk. Jadi Ibu-Ibu harus daftar dulu untuk menjadi kader. Dengan klik ini. Tulisan pilihan jadi kader. Ini belum, Ibu. Registrasi dulu. Jadi kader. Ada atau tidak? Mulai lagi dari depan. Ini tanya lagi, Mbak. Yang ada, Bu. Username. Mana? Username apa? Yang mana, Bu? Jadi kader. Ada password-nya. Oh, iya. Itu Ibu-Ibu. Oh, langsung saja mungkin. Diklik. Ditulis. Langsung saja. Masuk saja. Nanti untuk registrasinya bisa menyusul. Nanti untuk registrasinya bisa menyusul. Pernama-nya Andrika. Apa? Andrika. 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 Yes. Andrika. Password-nya Indonesia. Indonesia. Kecil semua, hurufnya. Ini ada, Bu Riti, baru bergabung. Selamat datang, Bu Rini, Maturnuun. Iya. Selamat datang, Bu Rini, Maturnuun. Untuk bergabung. Apakah sudah? Andrika. Dan password-nya Indonesia. Kecil semua. Kemudian, diklik masuk. Untuk, Bu Rini, yang baru gabung, mungkin bisa membaca di chat. Terkait dengan link presensi, ya. Tidak. Tidak mau. Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Bu Rini, mungkin bisa. Ikut mengisi. untuk linknya ada HP bentar saya cari HP ya Bu Sarini tak bisa ya Ibu permisi ini registrasi ini mungkin registrasinya kita skip dulu saja Ibu langsung masuk langsung masuk saja nggak apa-apa Ibu sebentar saya masih mungkin lama untuk registrasinya nanti menyusul kami registrasikan Bumaya user yang itu adik itu dia itu ngapun tadi putus-putus ayo user yang untuk penulisan username Niku apa huruf kecil semua apa gimana Ibu oh kalau username A nya besar Bu Ina kalau passwordnya Indonesia kecil semua apa sudah bisa masuk belum masih Ibu belum masih Ibu ini passwordnya Ibu Indonesia Nge huruf kecil semua Nge Indonesia oh yang Andeka kecil semua Ibu oh Nge Nge Andeka kecil semua saya ulangi kembali Nge mungkin bisa melihat di layar jumlah sudah Ibu ya sudah masuk masuk Andeka username nya kemudian pas apakah sudah terlihat disampingkan ini sama untuk untuk masuk kegima boleh dan buat ini sudah sama nge tampilannya sekarang kita coba isi ibu ibu hamil data ibu hamil ibu ibu sudah mempersiapkan register ibu hamil nge jadi caranya diklik pemeriksaan di sebelah kiri pemeriksaan mungkin kalau ada yang kendala langsung konfirmasi ini keluarnya kok ibu hamil dan balita dan balita keluarnya bukan bayi ibu ibu hamil dan bayi nah itu ada pemeriksaan tulisan pemeriksaan apakah sudah ketemu kemudian kemudian Terima kasih. Di pemeriksaan ini ada ibu hamil, ini diklik. Bagaimana ibu-ibu? Ada yang kesulitan? Mohon maaf ibu Maya, masih kendala di username sama password, enggak bisa masuk saya ibu. Oh, enggak bisa masuk. Apa sistemnya down? Banyak yang mengakses. Bagaimana Pak Yunus? Saya buatkan yang baru ya. Ini semuanya pakai user yang sama ya? Iya. Oh, mungkin karena menggunakan user yang sama. Ini sudah keluar, selamat datang Andika Firman. Oh ya. Terus kita pencet apa? Dipencet pemeriksaan ibu. Tidak ada. Ini langsung hamil balita. Ibu hamil balita. Nah, di pojok kanan atas itu kan ada strip 3 atau titik-titik 3. Iya, ibu meriksaan. Itu diklik. Kemudian pemeriksaan. Kemudian ada ibu hamil. Iya. Nah, ibu hamilnya diklik. Iya. Oke. Akan keluar seperti ini enggak ibu-ibu? Ada nomor 1, 2, 3. Iya, ada. Iya, ada. Kemudian ada tanda plus di pojok kiri. Iya. Tak keluar nomor. Iya, sudah. Diklik. Tanda plus warna biru, bulat, kecil. Ini, ini, ini. Oh ya, ya. Sudah, ya. Diklik kan keluar itu. Seperti ini tampilannya. Iya. Persis. Oke, ibu-ibu. Iya. Nah. Kemudian sekarang ibu-ibu tugasnya yang pertama berkelompok, mari kita tambahkan gata ibu hamil yang ada di buku registernya ibu-ibu itu, register ibu hamil. Coba kita masukkan satu saja. Mungkin bisa dipilih satu. Ada di atas, atas sendiri tulisan tambah ibu hamil. Di hape, di atas sendiri. Tambah ibu hamil. Tambah ibu hamil. Mungkin kalau ada yang kesulitan, monggo langsung interruptin ya ibu-ibu. Tambah ibu hamil. Tambah ibu hamil. Maaf, saya masih belum bisa masuk, bu. Oh, belum bisa masuk, bu Inang. Bukan. Siapa, bu Sarini? Sarini. Oh, enggak, bu Sarini. Iya, belum bisa masuk ini. Mungkin bu Sarini bisa pakai user maya.wk. Passwordnya Indonesia, ibu. Mbak, tambahin mbak. Bisa, ambah ibu hamil. Nama ibu hamil ya ibu. Iya, gimana, Sarini? Belum, bu. Belum masa, bu. Siapa namanya, bu? Username-nya Maya WK. Belum masuk, Maya B-E-K-A. Kecil semua. Kemudian passwordnya Indonesia. Kecil semua. Ntar, ibu-ibu yang lain. Maya B-E-K-A itu kecil semua. Iya, kecil semua. Iya, kecil semua. M-A-Y-A. Iya, kecil semua. Terima kasih. Oke, kami lanjut ya Ibu-Ibu yang tambah Ibu hamil. Sudah sampai ditambah Ibu hamil. Bentar Ibu, yang ini saya sudah masuk, cuman posian dunia masih manggis 15. Oh manggis 18, oke. Sementara Ibu menggunakan manggis 18 dulu untuk kita uji coba, nanti kami bantu untuk setting manggis 15, Bu Ina. Sementara untuk kita praktek bersama, kita persepsinya menggunakan manggis 18 dulu. Oke, tanya lagi Ibu, untuk LB Desa Wisma itu, ini di KFP Desa Wisma. Gimana Bu Ina, nggak pun kan? Untuk LB Desa Wisma ini siapa ya Ibu? Oh, Kelombok Desa Wisma. Oh, itu sudah sampai situ, nggak? Kita, saya malah nggak ketinggalan ini. Kita mulai, nggak? Untuk tambah Ibu. Kita mulai, nggak? Diklik tambah Ibu. Nah ini. Ada nama Ibu. Mungkin saya isi nama ibunya, siapa ya? Maya. Kalau Ibu-Ibu mungkin bisa mencontoh di buku register Ibu. Kemudian umur Ibu silahkan diisi. Berapa tahun. Kemudian nama suami. Misalnya Romeo. Nah ini, Kosiandu yang ada masih manggis 18. Silahkan diklik saja. Diklik, manggis 18. Kemudian misal, Ibu Maya ini hamil keberapa? Silahkan ditulis dengan angka. Kemudian lingkar lengannya berapa? Lilahnya berapa? Misalnya saya isi 20. Nah, di buku register itu kan ada PMT pemulihan, dia Ibu-Ibu. Biasanya kosong deh PMT pemulihan itu. Kalau kosong, nggak apa-apa. Nggak usah diisi. Dikosongi saja. Ini. PMT pemulihan. Tapi kalau misalnya, misalnya ada, ditulis Ibu. Silahkan ditulis. Karena ini lilahnya kan kurang dari normal. Kurang dari normal. Status gisinya kurang, jadi biasanya harusnya dikasih PMT pemulihan. Jadi mungkin diberi PMT apa gitu. Silahkan ditulis. Tapi kalau kosong, kosongin. Kemudian tadi Ibu Inna menanyakan kelompok dasar Wisma. Kau Inna menanyakan kelompok dasar Wisma. Tulis kelompok dasar Wisma berapa? Kelompok dasar Wisma berapa? Kelompok dasar Wisma 10. Tulis 10. Ini diharapkan terisi semua kalau bisa. Jadi data yang ada, yang akan masuk ke dalam sistem ini bisa lengkap. Yang PMT pemulihan enggak usah diisi? Kalau di buku registernya, Bu Fatur ada isinya, silahkan diisi. Kalau tidak, enggak usah diisi, Bu. Kalau diisi misalnya apa, Bu Ertina? PMT pemulihan. Bisa misalnya biskuit, atau susu ibu hamil, seperti itu. Yang biasanya program dari Puskis Mas, Ibu, untuk ibu-ibu yang ibu hamil dengan kek, atau kurang energi kronis, itu kan biasanya dikasih PMT pemulihan. Nah itu nanti diisi. Di sini kan ada tanda-tanda bintang ya, Bu. Kalau tanda-tanda bintang ini harus diisi semua. Tetapi kalau yang enggak ada tanda bintangnya, seperti PMT pemulihan, itu misalnya enggak diisi, masih bisa. Tapi kalau yang ada bintangnya, seperti nama ibu, nama suami, umur, ini harus diwajib diisi. Kalau tidak diisi, nanti tidak bisa lanjut ke halaman berikutnya. Gitu. Monggo, Bumaya. Baik, maturnuan, Bu Ertina atas tambahannya. Begitu, Bu Fatur. Untuk PMT pemulihan, untuk PMT pemulihan, jika ada, karena ini lilanya kan di bawah 2-3,5 cm. Baiknya kan diberi PMT pemulihan untuk menaikkan berat badan ibu hamil. Biasanya, kalau dapat susu, berarti ditulis susu ibu hamil. Atau kalau dapat biskuit, ditulis biskuit. Tapi kalau kosong, ya sudah dikosongin. Nah, tadi seperti yang disampaikan Bu Ertina, kan nama ibu ini ada bintang merahnya. Kemudian umur ibu ada bintang merahnya. Ini yang bintang-bintang merah ini wajib diisi ya ibu-ibu sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Karena takutnya kalau belum diisi, tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan. Kita lanjutkan ya ibu-ibu. Lanjut ke tanggal pendaftaran. Tanggal pendaftaran ibu hamil ini kapan? Misalnya, tanggal 11 Mei 2021. Umur kelahirannya misalnya 6 minggu. Tulis 6. Kalau sudah diisi semua, diklik selanjutnya. di bawah sendiri, ada tulisan selanjutnya. Ada tulisan selanjutnya. Diklik. Apakah sama tampilannya? Tampilannya. Tampilannya. Ini ada tabel atau pengisian untuk tablet tambah darah. Kalau ibu hamil tersebut diberi tablet tambah darah, diklik saja di sini, dapat tablet tersebut tanggal berapa. misalnya tanggal waktu pertama periksa, dapat tablet tambah darah. Saya tulis tanggalnya. Kemudian, imunisasi TT. Apakah ibu pernah melakukan imunisasi TT? Kalau pernah, tanggal berapa ditulis di sini? Kalau tidak pernah atau belum pernah, dikosongi. kemudian kapsul iodium juga. Kan di buku register ibu yang warna putih itu, tabelnya itu kan juga ada tentang kapsul iodium. Kolom kapsul iodium. Ini diberi atau tidak? Kalau diberi, diklik centangnya. Kalau tidak, tidak usah dicentang. sampai sini ada yang perlu ditanyakan ibu-ibu untuk tahap yang kedua? Sudah cukup jelas? Mungkin dari ibu Sarini sudah cukup jelas, ibu? Dari timnya ibu Sarini? Masih termiut, ibu Sarini? Ini kan online ya, ibu ya? Iya, ibu. Misalkan kita sudah memasukkan ke data ke ini secara online. kan kita butuhnya suatu waktu pas kita enggak punya paketan, otomatis kalau mau meng-cross-check itu, kita harus punya bukti fisik secara hard copy-nya itu. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan bukti fisik secara hard copy-nya, ibu? Misalkan dengan menelot atau jumlah ini, ibu? Oh, ya. Baik. Apa yang ada? Ya, siap. Ini ibu Sarini terdepan sekali nih pertanyaannya. Itu sebenarnya sudah kami siapkan, ibu. Tapi nanti kami jelaskan di belakang, ibu. Sejauh ini, saya sampaikan tahap-tahap pengisiannya dulu. Ini kami pandu untuk tahap-tahap pengisiannya dulu, ibu-ibu. Kalau untuk ingin versi cetak, ini sudah kami siapkan. Jadi, ibu-ibu nanti tinggal mendownload, kemudian format yang keluar, yang dicetak itu persis sama dengan tabel register yang ibu-ibu punya itu. Sekaligus catatannya, apa yang sudah ibu masukkan di dalam sistem, itu sudah keluar. Begitu. Begitu, ibu Sarini? Telepon? Ya, ibu. Makasih. Oke. Oke, baik. Untuk ini sudah jelas, ibu, untuk tahap sampai sini? Bisa kami lanjut, ibu-ibu? Lanjut, ibu. Lanjut. Baik, selanjutnya, kalau sudah diisi, kita klik selanjutnya. Punya saya pemberian tablet tambah darah, belum bisa, mbak. Tablet tambah darah, belum bisa diisi? Iya. Sudah dimasukkan, ibu. Masuk, sudah. Ini tempat tanggalnya yang enggak ada. Oh, tempat tanggalnya? Lewat HPnya, ibu? Iya. Oh, sebentar. Tanda plus mungkin, ibu, diklik dulu. Tanda plus ini, sudah tambah. Sudah. Sudah. Nanti akan muncul tablet ke, dan tanggalnya. Ini bisa digeser layarnya. Tidak bisa, tidak bisa digeser. Oh, sebentar. Saya coba lihat, lewat HP juga, bu. Tambah darah, diklik plus. Bu, bu Rini. Digeser ke kanan, ada kolom kosong itu. Diklik. Kolom tidak diperlukan. Kelihatan, mbak, ibu. Bentar. Bentar, saya hilangkan virtual background-nya saja. Nah, ini. Ini kan ada tablet tambah darah. Bentar, mana? Kelihatan enggak ya? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan, ibu. Aduh. Saya cari. Wah, enggak kelihatan. Layarnya ditarik, biar kelihatan. Enggak iso, mbak. Ini enggak bisa kemana-mana. Ini sudah layarnya. Kalau pakai mode landscape, bisa enggak kelihatan, bu. Gimana? Ya, pakai mode landscape. Ya. Lanscape. Ya. Fullscreen. Itu ada di tangannya tablet ke-satu kan ada. Kolom lagi, nge. Burini itu. Ada. Nah, itu diklik. Akan keluar tanggal. Pencet. Ya, hari, bulan, tahun. Nah, itu silahkan dipilih tanggalnya berapa. Gitu. Kaono, dong, mbak. Enggak ada. Di tempat saya ada, bu. Ini cuma tanda plus, tak pencet. Terus ada tablet ke-satu. Sama kolom ini tidak diperlukan, gitu. Di pemberian. Sebelahnya tablet ke-satu itu, dek. Kan ada. Sebelahnya tablet ke-satu, ibu. Iya, se-se-mbak, se-mbak. Tangan ada itu tulisannya. H, H, B, B, M, M. Tidak ada, mbak, punya. Uplai tambah darah. Mungkin terkait sinyal, mungkin, ya. Bentar. Ini muncul kode contohnya di layar ini. Oh, wes, mbak. Harus pengaturan dulu. Oh, ya. Siap. Ambil ya, buat ini. Ya. Kita lanjut. Lanjut. Kita isi tanggalnya. Kemudian imunisasi. Kalau ada, diisi. Kalau enggak, enggak diisi. Ini kalau saya, enggak usah saya isi. Kalau mungkin di registernya ibu-ibu ada tulisannya, silahkan dimasukkan. Kalau sampun, selanjutnya, klik selanjutnya. Nah, itu ada hasil penimbangan. Hasil penimbangan. Kemudian bulan. ada tulisan tambah bulan plus kalau di HP. Tambah bulan ini. Nah, ini diklik. Bisa. Bisa, dok. Bisa, dok. Bisa, dok. Bisa, dok. Bisa, dok. Sebentar ibu. Ya. Kita pelan-pelan ibu. Ibu. Jadi, setelah tadi diklik selanjutnya, ada tulisan hasil penimbangan, kemudian bulan, dan ada tambah bulan. Nah, ini diklik yang tambah bulan. Tidak bisa lagi. Tidak bisa. Mau tanya ini, Mbak? Ya. Tidak saya tadi kena kembali. Sudah ngisi, tapi kok tidak bisa juga lagi. Di isi bulannya ini? Tadi, iya, sudah nyampe. Oh, tiba-tiba kembali? Iya. Apa sistemnya ya, Pak Yunus? Tidak kok. Aman kok sistemnya. Aman ya. Apa sistemnya? Paling koneksi atau ini? Salah tekan paling. Ini nyampe di ibu kami. Nomor satu lagi. Dilihat keluar, contohnya saja. Yang Buah Yunus tidak bisa. Kalau pakai HP memang beresiko. Iya, kalau pakai HP beresiko ketekan mungkin, Ibu. Salah dikit ketekan. Iya, ketekan. Salah tertekan. Dari timnya Bu Sarini, atau mungkin Bu... Bu Fikria dengan Bu Hatur. Bu Sarini, peripon. Iya, Bu. Saya tidak bisa mengikuti. Cuma mengikuti yang di layar saja, Bu. Oh, baik. Soalnya tidak bisa masuk. Oh, iya. Jangan di layar saja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya ngamati dulu, Bu. Allah nanti praktek sendiri. Ya, baik. Ini kami pandu dari sini. Ngapunten, ini soalnya online juga. Sinyal juga berpengaruh sebenarnya. Ngapunten, Ibu-Ibu. Dari Bu Inna, Bu Rini, apakah... Tidak bisa lanjut. Tidak bisa lanjut, Ibu. Kendalanya apa, Ibu? Ini Wi-Fi-nya, Bu. Ganggu. Immunisasi. Makanya dalam perbaikan. Faktor utama memang jaringan. Faktor utama jaringan, Ibu. Oke. Kalau gitu, saya pandu saja, Nggak ya, Ibu-Ibu? Mungkin nanti kami juga kirimkan panduannya. Ada gambar panduannya. Bisa dilihat. Ya, Bu. Baik, baik. Tahap-tahapnya. Baik. Ini sudah sampai bulan. Iya, Bu. Iya, Bu. Kita masukkan itu hasil penimbangan Ibu di sini. Diklik tambah bulan, kalau di HP. Nah, itu kira-kira ibunya periksa pada bulan apa. Ditimbang pada bulan apa. Ini ada Januari, Februari, sampai Desember. Itu silahkan diklik. Misalnya saya pilih Januari. Ibu pertama datang ke posyandu itu bulan Januari. Atau ketika beliau datang timbang itu bulan Januari. Diklik dia. Nah, akan keluar ini, Ibu. Bulan Januari itu bulan keberapa? Misalnya bulan pertama. Bulan Januari. Tapi kalau ibunya datang bulan Maret, berarti bulan pertamanya itu kan bulan Maret. Bulan pertama Ibu datang ke posyandu. Nah, Ibu-ibu tinggal ubah. Dihapus saja di sini, tambah bulan. Ditulis bulannya Maret. Diklik Maret. Langsung dimasukkan berat badannya berapa, tensinya berapa, tanggal pemeriksaannya berapa. Nah, seperti saya lihat kemarin, sepertinya kalau tanggal pemeriksaan itu tidak diisikan di register Ibu hamilnya. Kalau di sistem ini, sebaiknya diisikan Ibu-ibu. Jadi, Ibu-ibu nanti bisa tahu Ibu-ibu hamil ini tanggal berapa periksa. Jadi, misalnya berada... Biasanya kalau di buku KIA-nya dituliskan, Ibu. Oh, iya. Kalau di buku KIA, Ibu. Tapi kalau di registerkan belum ada. Mungkin ini Ibu-ibu bisa sambil memasukkan supaya lebih lengkap datanya. Misal, berat badannya Ibu ini 56. Tensinya mungkin 100 per 70, misalnya. Pemeriksaannya tanggal berapa? Karena ini bulan Maret, berarti misal tanggal 9 Maret posyandunya 2021. Nah, ini berarti sudah dimasukkan data Ibu-ibunya. Kalau ibunya masih hamil, berarti kan data persalinannya belum, ya, Ibu-ibu. Ibunya belum bersalin, kan? Nah, ini berarti diliwati dulu data persalinan. Risiko. Misal ada risiko ibunya ini risiko tinggi. Misal, ditulis saja risiko tinggi. Mungkin karena lingkar lengannya tadi kan kurang dari 23,5. Nah, itu kan risiko. Nah, Ibu-ibu bisa mengisi risiko tinggi. Tapi kalau lingkar lengannya misal 24, berarti kan normal. Berarti risikonya tidak usah diisi. Nah, ini saya masukkan risiko tinggi. Karena tadi lingkar lengan atasnya 20. Nah, kalau sudah, ya, saya ulangi. Pasti Ibu-ibu sudah menambahkan berat badannya berapa, tensinya berapa, dan tanggal pemeriksaannya berapa. Kemudian, karena ibunya masih hamil belum bersalin, berarti data persalinan dilewati dulu. Kemudian risiko. Kalau ibu-ibu ada risiko, ibu hamilnya ada risiko, seperti tadi lingkar lengannya kurang dari 23,5 cm, berarti mungkin risiko tinggi ditulis. Risiko tinggi, gitu. Kalau sudah, kita tambahkan. Nah, ini kan di buku register ada data bayi, data ibu, kalau ibu meninggal, kalau bayinya meninggal, kalau bayinya hidup, eh, mohon maaf, tadi ibunya hamil, berarti kan belum punya bayi. Berarti data bayi kita abaikan dulu, tidak usah diisi. Pertama, data ibu. Kalau ada ibu meninggal, silahkan diisi, kalau tidak berarti dilewati saja. Jadi, sebenarnya, saya kembali lagi, yang penting diisi, itu tadi yang depan, data pemeriksaan ini, sebelum imunisasi, nah ini, data registrasi ibu ini. Kemudian, imunisasi juga penting, eh, mohon maaf, tablet tambah darah, imunisasi TT, kalau ada, diharapkan diisikan. Dan yang paling penting, ini, penimbangan, hasil penimbangan ini diisi lengkap di tubuh. Kalau sudah, sampai terakhir ini, data bayi, data ibu, sudah selesai, tambahkan. Terima kasih. Ini agak lemot juga, ini. Jadi, ketika nanti diklik tambahkan yang hijau ini, datanya sudah tersimpan, ibu-ibu. Jadi, data ibu maya tadi yang periksa, ketika klik tambahkan warna hijau ini, data sudah tersimpan. Begitu. Jadi, simpel saja untuk ibu, itu yang diisi, yang penting, kalau lengkap, kalau bisa, tentang hasil penimbangan dan tensi. Tapi, tidak bisa dipungkiri, data-data lain juga penting. Nah, ketika sudah tersimpan, itu akan keluar di sini, ibu-ibu. Ini contoh data ibu yang sudah kami masukkan. Misal, ibu Emi Ferawati, Bapak Ahmad Cidik, ini data dari posyandu 18. Yang kemarin saya mohon bantuan, ibu Fatur, untuk lihat buku registernya ibu hamil. Nah, itu kami masukkan di sini. Jadi, data yang sudah tersimpan tadi, masuk di sini, ibu-ibu. Kemudian ada registrasi, itu diklik. Tadi hasil pencatatan terlihat di sini. Tanggal berapa beliau datang, umur kehamilannya berapa, hamilnya keberapa, lingkar lengannya berapa. Kalau normal, di atas 23,5, itu akan keluar tulisan berlatar belakang hijau, gisi normal. Tapi, ada kasus lain yang gisi kurang. Kalau datanya ini, misal, kurang dari 20 lingkar lengannya. Ini otomatis sistemnya keluar, gisi kurang. Nah, kalau ibu-ibu lihat ini, ibu-ibu bisa sampaikan ke bubidannya. Ibu Rizka ini, gisinya kurang, bu, lingkar lengannya 20. Ini di sistem kelihatan, merah. Dari sini mungkin ibu-ibu bisa merekomendasikan Ibu Rizka untuk diberikan PMT pemulihan oleh bubidan desa. Gitu, bu, ya. Jadi, fungsi dari Lila ini untuk mengetahui status gisi ibu hamil. Kemudian nanti, biar status gisinya bagus, harus diberikan PMT pemulihan. Dicek secara berkala. Sehingga ketika nanti dia hamil tua pun diharapkan gisinya lebih baik daripada saat pemeriksaan pertama. Gitu, bu. Jadi, di sini ibu-ibu bisa berperan untuk membantu ibu bidan puskesmas mengurangi ibu-ibu hamil dengan gisi kurang. Kalau keluar di sistem, oh ini gisi kurang Ibu Rizka, gimana bu bidan? Kita perlu memberikan PMT pemulihan untuk Ibu Rizka. Nah, ini kelihatan semua ibu-ibu. Kalau di atas 23,5, isinya normal. Kemudian hasil timbangannya juga kelihatan. Tadi ibu-ibu kan memasukkan data timbangan. Hasil timbangan berat badannya berapa, kemudian tensinya berapa. Nah, di hasil timbangan ini diklik akan keluar. Ibu hamilnya datang periksa bulan apa, bulan Desember. Berat badannya berapa, 34. Kemudian tekanan darahnya berapa, 100 per 60. Ini kami buat sederhana, persis dengan buku register yang ibu-ibu gunakan di pos Yandu. Begitu. Mungkin saya tambahkan juga, Bu Maya, informasi. Terkait dengan tekanan darah ini juga ibu-ibu bisa nanti melaporkan kepada bidan desa. Kalau tekanan darahnya di atas, bukan di atas, 140 lebih, 140 per 90 mm hidrargirum lebih. Nah, ini merupakan tekanan darahnya tinggi. Ini resiko pada ibu hamil. Jadi nanti bisa dilaporkan juga bahwa, Bu, ini tensinya tinggi. Nah, ini adalah resiko pada ibu hamil. Nanti di akhir tadi yang ada tulisan resiko, dituliskan juga bahwa resiko tinggi. Karena dari tensinya ini mungkin tinggi. Kalau di sini sih dilihat tensinya normal, cenderung rendah malah, 90 per 60. Tapi kalau ada yang 140 ke atas, nah ini berarti tensinya tinggi. Ibu-ibu bisa melaporkan ke ibu bidan. Gitu, Bu Maya, tambahan dari saya. Oke, maturnuh, Bu Erfina. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan dari hasil memasukkan kita data ibu hamil ini? Atau cara membacanya data ini mungkin? Nah, ini, Bu, saya mau tanya. Tadi, untuk mengetahui resiko tinggi yang itu dari lila. Kalau misalnya kurang dari 23,5, kan sudah ketahuan, oh ini sudah kek atau resiko tinggi lah. Terus untuk yang itu, Bu, yang tensinya tinggi. Lebih dari 140 atau 140 ke atas. Nah, itu muncul juga tanda merah apa enggak? Oh, kalau tensi masih belum kita buat seperti itu sih, ibu-ibu. Tapi mungkin kalau ibu-ibu request seperti itu bisa nanti kita tambahkan, kembangkan sistemnya. Di sini, ibu, kalau 140, per berapa tadi, Bu Erfina, 90, gak? Iya, per 90. Per 90 akan keluar mungkin tekanan jarah tinggi, gitu. Bisa nanti kami tambahkan. Ya, alangkah baiknya bukan kadang kita juga lelah, ya. Kita sudah ngetik sekian, tensinya sekian, terus karena enggak muncul merah, ya kita kan enggak anu. Cuma sekedar melihat, enggak anu, gitu. Iya, belum. Ya, alangkah baiknya kalau analisis, ya. Tanda merah, langsung otomatis muncul, gitu. Oke, siap. Baik, Maturnuhan, besar ini atas masukannya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Mungkin ibu-ibu yang lain dari timnya Bu Fatur atau Bu Aang, ada yang ingin ditanyakan atau request tambahan untuk sistemnya seperti apa? Sudah jelas semua sepertinya ini, Bu, ya. Sepertinya sudah jelas. Ya, mungkin bisa di, ini yang kita laporan itu, Bu, bisa dilanjutkan. Tadi Bu Sar ini request apa, kita butuh laporan yang bentuknya kertas, ya, ibu-ibu, untuk kita menyampaikan kebidan. Nah, ini kita sudah siapkan sudah. Jadi, di sebelah tadi, sini, bawahnya pemeriksaan, ada cetak laporan posyandu. Nah, ibu-ibu tinggal klik mau tampilkan data dari posyandu mana. Misalnya tadi karena kita kasusnya di sini uji coba di manis 18, kita klik manis 18 dulu. Kemudian pilih data yang ingin dicetak. Apakah kehamilan ibu atau data bayi? Kalau kehamilan ibu berarti nanti keluarnya register ibu hamil. Kalau yang diklik data bayi, yang keluar register bayi. Nah, ini saya coba klik kehamilan ibu, data kehamilan ibu. Mau tahun berapa yang dicetak? Apakah tahun 2020, 2021, 2019? Misal, saya pilih 2021 yang terbaru. Nah, ini cetak data. Diklik cetak data. Sistemnya kira-kira bisa enggak ini? Oh, ini bisa. Nah, ini terdownload ibu-ibu. Ketika kita klik cetak data, laporannya akan terdownload ke dalam HP atau ke dalam laptop. Kemudian kita buka laporannya. Nah, ini keluar. Apakah bisa terlihat di layar? Persis register ibu hamil di wilayah posyandu. Kemudian tabelnya, kolom-kolomnya, persis kami buat dengan register ibu hamil yang ibu-ibu gunakan. Nah, ini. Apa perlu saya perbesar lagi? Kelihatan, enggak? Ada nama ibu, kemudian umur ibu, kelompok dasar wismanya, tanggal pendaftaran. Nah, ini. Yang lila tadi, kita akan melihat risiko ibu hamil dari lila, enggak ibu-ibu? Di lila ini ada tanda merah sama tanda hijau. Kalau 27, berarti kan normal lilanya. Ini tanda warnanya hijau. Tapi kalau 23, kan berarti di bawahnya 23,5. Nah, ini langsung otomatis keluar merah. Jadi, kita bisa mendeteksi langsung kelihatan. Maksudnya, enggak usah mikir dulu. Ini lilanya berapa lebih atau enggak. Langsung dilihat warna merah atau bijau. Bagai tanda. Ini juga 20 lilanya berarti ibunya risiko. Kemudian juga tabel-tabel yang lain, hasil pemeriksaan setiap bulan, imunisasi, persis kami buat sesuai dengan register yang ibu-ibu pegang di posyandi. Jadi, ibu-ibu tinggal print saja ini. Atau mungkin bisa dikirimkan PAWA ke bidannya, bidannya yang nge-print. Seperti itu. Sampai sini, mungkin ada yang ditanyakan, ibu-ibu? Sudah jelas atau belum? Mungkin ibu Inna, ibu siapa lagi? Ibu Rini. Ibu Narti. Kalau ada sistem seperti ini, ibu-ibu tidak perlu ada data yang misalnya sobek atau hilang. kemudian tidak terbaca. Karena tintanya mungkin pudar. Jadi, enaknya seperti itu. Kalau aplikasinya seperti ini. Karena laporannya pun bisa dicetak kapanpun. Kalau butuh, bisa dicetak laporannya. Gimana, ibu-ibu? Ini diam semua. ini sudah jelas atau belum? Ibu Rini, ibu Inna, atau timnya ibu Fatur mungkin ada komentar terkait sistemnya ini? Sudah, ibu. Sip itu, ibu. Enak, ibu. Sudah, ibu. Benar-benar mempermudah kami itu sebenarnya, ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, sekali. Benar-benar sekali, Pak Buat langsung memuanya, ibu. Oke. Baik. Alhamdulillah, Maturlun, ibu Sarini. Nanti mungkin, semoga, kalau PPKM-nya sudah selesai, kita bisa langsung turun lapangan untuk bertemu dengan ibu-ibu untuk melakukan pengisian secara langsung. Soalnya kalau online juga terbatas kendala juga, ibu-ibu, untuk kita memandu. Lebih enak langsung. ini untuk data register ibu. Kalau untuk bayi sebenarnya sama. Yang diisikan persis register bayi. Saya kembali ke sistemnya. Mungkin bisa diperlihatkan, ibu-ibu hamil dengan status gisi kurang. Di laporan kita kan sudah ada ya? Di laporan yang tadi ya, Bu Erdine? Ya, dari kapan. Bahwa setelah kita memasukkan ini, nanti Perpos Yandu pun bisa melihat, Bu. Bahwa dari sekian jumlah ibu hamil yang ada berapa yang mengalami gisi buruk. Berapa yang gisinya normal. Dari situ nanti bisa dilaporkan, Bu, ini loh saya punya ibu hamil dengan gisi buruk sekian. Ya, gimana ini penanganannya seperti itu. Nanti bisa dilaporkan ke bubu identis. Jadi ini, tadi kan cetak laporan. Kalau ibu-ibu ingin melihat kira-kira, pada tahun ini ada berapa ibu hamil ya, yang kurang gisi misalnya. Nah itu, ibu-ibu bisa diklik laporan posyandu. Pilihan laporan posyandu. Di sini juga ada pilihan, misalnya mau lihat data tahun 2020. Misalnya, kalau tadi 2021, sekarang 2020. Nah ini kelihatan, ibu-ibu. Jumlah data kehamilannya ada 13, yang lilanya normal ada 7, yang lilanya kurang dari 2,3 setengah, atau kurang itu 6. Layarnya belum diganti, ibu. Oh, belum. Saya siar pulang. Nah ini. Apakah sudah terlihat? Mungkin bisa diulangi lagi, Ibu Maya. Kok bisa sampai tampilan ini? Baik, saya ulangi kembali. Kalau tadi kita cetak laporan, kita juga bisa melihat hasil laporannya dari sistem ini dengan cara kita klik laporan posyandu di atasnya cetak laporan. Nah di sini, ibu-ibu bisa melihat tahun 2020 itu berapa sih yang ibunya lilanya kurang, misalnya. Nah itu tinggal diklik di sini, tampilan data ibu tahun 2020. Diklik. Nah ini secara otomatis angkanya berubah. Jumlah ibu lilanya normal ada 7, yang lilanya kurang itu ada 6. jumlah data kehamilan yang tercatat tahun 2020 ada 13 ibu. 13 ibu hamil. Begitu juga dengan bayi. Bayi juga bisa. Ibu-ibu mau lihat tampilan bayi yang nanting berapa, kemudian yang kurang gizi berapa, itu juga akan terlihat. Dengan kita klik. Kalau bayi, ini gimana, Bu Erfina? Kita sampaikan yang bayi juga atau gimana ini? Kita sampaikan mulai dari yang awal, jadi nanti biar runtut seperti yang ibu hamil. Dari mulai tambah bayi, baru, sampai cetak laporan, sampai nanti muncul laporan seperti ini. Oke. Itu aja, G. Berarti ini untuk data kehamilan, data ibu hamil, sudah sampai sini, Ibu. Jadi kita bisa melihat setiap tahun itu kira-kira jumlah ibu lila kurang berapa, lilanya normal berapa. Ini nanti ibu-ibu kater bisa menyampaikan ke ibu bidan. Ibu, di tempat kita yang ibu hamil, lilanya kurangnya itu ada banyak loh. Baiknya kita melakukan program apa, anjir, Bu? Masih loading, Bu. Masih loading. Oke. Masih muter-muter, Bu. Iya. Masih muter, ya, Bu? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sama, ya. Jadi, posyandu. Strip Keylor.org. Kemudian kita masuk. Kita gunakan Andika juga. Oke. Nanti kalau ibu-ibu sudah registrasi sendiri, gunakan nama dari ibu-ibu kader ini. Oke. Kita masukkan data yang bayi. Kalau tadi ibu hamil, sekarang kita masukkan data bayi ibu-ibu. Klik bayi. Nah ini. Kita sudah memasukkan beberapa data bayi. Ini kami dapatkan dari posyandu 18 yang kemarin saya dan Bumaya sebelumnya sudah studi pendahuluan ke sana. Ini ada sekitar 30-an bayi yang sudah kita masukkan. Nanti ibu-ibu bisa memasukkan data dari bayi-bayi atau balita yang ada di posyandu ibu-ibu. Nah, contohnya, bagaimana cara memasukkan data baru? Yaitu dengan tambah bayi baru. Sama seperti tadi, tambah ibu hamil, ini tambah bayi baru. Kita buat sistemnya sama seperti register yang ada di bayi dan balita. Kemudian, di sini ada data orang tua. Kita masukkan nama ibu. Misalnya, nama ibu Erna ya. Oh, Erna sudah ada. Ernie. Ernie, ayahnya misalnya Yusof. Posyandu, karena di sini yang baru terekrisitasi adalah posyandu manggis 18. Kita klik saja dulu. Karena ini ada tanda pintang, ibu-ibu, maka harus terisi semua. Kalau ternyata misalnya hanya data ibu saja, Ernie saja. Nama ayahnya, kadang ada yang tidak diketahui. Tuliskan saja nama ibu, enggak apa-apa. Tapi kalau lengkap semua, tuliskan Ernie dan Yusof. Kemudian data bayi, kita tuliskan nama dari bayi tersebut. Misalnya, bayu. Kemudian tanggal lahirnya. Tanggal lahir 30 Maret 2021. Berat badan ini adalah berat badan pada saat si bayi lahir, ibu-ibu. Misalnya, berat badannya adalah 3 kilo, berarti kita tuliskan 3. Panjang badannya berapa? 27 cm. Berarti kita tuliskan 47. Disklaming juga harus dituliskan, karena nanti ini membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ini biasanya disesuaikan secara KMS, kan? Berbeda antara laki-laki dan perempuan. Grafiknya seperti apa itu beda. Karena ini namanya bayu, kita buat laki-laki. Kemudian, kalau sudah centang semua, ini berarti sudah tertulis datanya. Terus selanjutnya. Untuk halaman selanjutnya, ini akan muncul standar antropometri. Jadi, ibu-ibu bisa menuliskan, diklik di sini tambah bulan. Karena tadi, bulan yang tadi adalah bulan lahirnya itu Maret, berarti penimbangan selanjutnya adalah April. Pada saat dia umur satu bulan. Kita tuliskan April. Seperti ini, bulan pertama dia, atau pertama kali dia nimbang, misalnya bulan pertama. Umurnya berapa? Umurnya satu bulan. Di tanggal 30, kalau dia misalnya, bu, ini lahirnya tanggal 30 Maret. Kemudian dia nimbang tanggal 30 April, berarti umurnya satu bulan. Nul hari. Kalau nimbangnya tanggal 31, berarti satu bulan, satu hari. Sampai, kalau tidak ada 30 April ya, adanya sampai 30 April. Kalender kan sampai 30 April, berarti satu bulan, nul hari. Kemudian, berat badannya berapa? Berat badannya misalnya naik dari tadi 3 kilo menjadi 3,9. Tuliskan. Berat badannya tadinya 4,7 menjadi 51. Di sini akan muncul, ibu-ibu, standar defisiasinya berapa. Berat badan masuk kategori normal atau tidak? Ternyata kalau 3,9 itu masuk kategorinya normal. 51 cm juga masuk kategori normal. Kita tuliskan tanggal penimbangan sesuai pada saat menimbang di posyandu. Misalnya 30 April 2021. Kemudian, kalau dia bulan Mei juga nimbang, maka kita tuliskan lagi. Bulan Mei. Tambahkan Mei. Kemudian, di sini bulan kedua, umurnya berarti 2 bulan. Pol hari. Berat badannya naik menjadi 4,8. Panjang badannya menjadi 5,4. Kemudian, ini posyandunya tanggal 30 dan Mei 2021. Kemudian, misalnya bulan Juni dia nimbang apa enggak? Bulan Juni misalnya tidak nimbang, berarti Juni kita lewati. Nimbangnya dia bulan Juli. Tuliskan bulan Juli. Di sini umurnya berapa? Kalau tadi bulan Mei-nya 2 bulan, berarti bulan Juli umurnya adalah 4 bulan. Jadi bisa dilewati, Bu, kalau memang dia tidak nimbang pada bulan tersebut. Misalnya, ini berat badannya menjadi 6 kilo, panjang badannya 60. Kemudian, ini 30 Juli 2021. Bu Ertina, yang bulan Mei itu kayaknya 54 panjang. Oh, iya, 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 benar-benar, ini 54 ya, 54 senti. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu, untuk menambahkan berat badan maupun panjang badan dari bayi? Jadi, kalau berat badan itu pakainya kilo. Jadi, di sini tulisannya adalah 3,9, 4,8, kemudian 6 kilo. Kalau panjang badan, pakainya sentimeter. 50 senti, 54 senti, kemudian 60 sentimeter. Bagaimana, Ibu-Ibu, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Berarti ini juga otomatis ya, Bu, ya? Iya, otomatis. Anak ini, anak ini, ya, bagi itu terindikasi stunting atau gimana, itu sudah langsung otomatis muncul ya, Bu? Langsung, ya. Iya, jadi, Nanti, saya hanya menggunakan, Bu, Erfina, dicontohkan mengisi panjang badan yang contohnya stunting itu, jadi, Ibu-Ibu bisa terlihat, biasanya otomatis mendeteksi stunting atau tidak. Iya, oke. Tadi saya di sini hanya menuliskan tanggal, kemudian umur bayi, serta berat badan, panjang badan, Bu. Tetapi, untuk di sini, berat badan normal atau panjang badan normal langsung tertulis. Nah, contohnya di sini. Saya buat panjang badannya, ini kan 60. Saya buat panjang badannya 50. Nah, di sini berubah, Bu. Diknya kan normal. Di sini menjadi sangat tendek. Severly Stunted. Artinya dia stunting. Iya, iya, iya. Tadinya kan 60, normal. Kalau ternyata berat badannya 50, berarti si bayi kategorinya stunting. Ini saya kembalikan 60, berarti saya kembalikan secara aplikasi langsung mendeteksi bahwa bayi itu normal. Saya lanjutkan ya, Bu. Selanjutnya, ini ada data pemberian sirup FE, vitamin A, oralit, kemudian ini saja untuk halaman yang ini. Kalau misalnya tidak pernah dikasih sirup FE atau sirup besi, tidak pernah dikasih oralit, ya tidak perlu diisi. Vitamin A dikasih misalnya, ya diisi. Tinggal diklik bagian tambah, bagian di sini nanti akan muncul. Diisi, Bu. Biasanya kan kalau vitamin A itu pada bulan Februari dan Agustus, ya. Nah, tuliskan tanggalnya berapa pada bulan vitamin A itu. Tapi karena ini bayinya masih usia berapa tadi? Jadi, sekitar 4 bulan, berarti masih belum mendapatkan vitamin A. Tidak perlu diisi. Kalau memang tidak diisi, tidak diberikan, ya tidak perlu diisi. Kita lanjut selanjutnya. Ini dihapus dulu, karena tidak perlu diisi. Kemudian klik selanjutnya. Nah, untuk kolom selanjutnya ini adalah pelayanan imunisasi, Ibu-Ibu. Pelayanan imunisasi. Biasanya yang diberikan imunisasi, karena ini sudah bayi usia 4 bulanan, HP 0, ini usia 0 sampai 7 hari, ini biasanya diisi. Tadi lahirnya tanggal 30 Maret. Kita isi misalnya 30 Maret. Jadi, dia lahir, langsung diberikan imunisasi HP 0. 30 Maret 2021. Kemudian BCG-nya usia 1 bulan. 30 April 2021. Polio. Polio 1 ini biasanya bareng dengan BCG. 30 April 2021. Nah, DPT-nya dikasih nggak? Karena biasanya kalau DPT ini saat ini agak susah ya, Ibu-Ibu. Kalau memang dia dikasih, oh kemarin waktu bulan Juli dikasih, ya udah dikasih. 30.07.2021. Kalau belum ya? Belum. Tetapi nanti kewajiban Ibu-Ibu untuk tetap mengingatkan, kalau, Ibu, vaksinnya sudah ready. Untuk DPTHB, silakan Ibu-Ibu yang bayinya masih belum diberikan vaksin, untuk dilakukan imunisasi atau vaksin DPTHB. Ini 30.07.2021. Terus, kalau sudah diisi, kemudian tambahkan. Nah, ini kalau ada sudah campak, juga diisikan. Tapi karena ini tadi bayi usia 4 bulan, berarti belum campak. Tidak usah diisi. Kalau bayinya masih hidup, berarti juga tidak usah diisi tanggal bayi meninggal, keterangan pun tidak perlu diisi. Kalau misalnya ada keterangan, bayi ini pindah. Tadinya di posyandu ini, pindah ke posyandu desa Tegal Gede, misalnya. Dikasih tulisan, misalnya pindah. Pindah ke Tegal Gede. Misalnya seperti itu. Ini nanti Ibu-Ibu tidak perlu bingung. Ini tanya kok mandek segini, anaknya kemana. Misalnya ternyata anaknya adalah pindah. Tapi kalau misalnya masih berada di wilayah posyandu 18, ya sudah tidak perlu diberikan keterangan. Kemudian tambahkan. Sudah langsung ditambahkan di halaman keempat. Bayu. Registrasi kita lihat tadi bayu itu lahir 30 Maret, usianya 4 bulan, kemudian dia berat lahirnya 3 kilo, panjang lahirnya 47 cm, anak dari Ibu Ernie dan Pak Yusof. Jenis kelaminnya laki-laki. Bagaimana hasil timbangnya? Kita lihat di sini hasil timbangnya. Langsung Ibu-Ibu akan ada status N. N itu berarti naik. Dari penimbangan sebelumnya. Sebelumnya 3,9, kemudian pada bulan Mei 4,8. Maka di sini statusnya adalah N, naik. Kalau statusnya T1, berarti bagaimana Ibu-Ibu? Kalau T1. T1 naik, berarti tidak memadai. Tapi tidak menemadai. Maksud dari tidak memadai itu yang seperti apa, Ibu-Ibu? Naik di bawah standarisasi dari kenaikan yang seharusnya. Oke, bagus sekali. Misalkan? Misalkan dari 4 kilo, misalkan standarnya seharusnya dia naik 4 on, tapi dia ternyata bulan ini cuma naik 2 on. Itu masuk T1. Oke, betul. Jadi naiknya tidak memadai. Harusnya tadi naiknya 4 on kok cuma 1 on saja. Dari 4 kilo menjadi 4,1. Atau bisa juga dilihat dari tabel YET skornya ini, Ibu-Ibu. Dari main 1 kok turun menjadi main 2. Padahal di sini naik. 3,9 menjadi 4 kilo. Itu masuknya adalah T1. Naik tapi tidak memadai. Atau dari grafik KMS bisa dilihat yang awalnya berada di kurva hijau menjadi hijau muda. Atau dari hijau muda menjadi kuning. Itu namanya T1. Kalau T2 bagaimana, Ibu? Kalau T2? Kalau T2 tetap berarti. Tetap. Berarti awalnya 39. Maka berarti selanjutnya? 3,9 lagi. Oke. Sama sekali. Bulan April 3,9, mainnya tetap 3,9. Berarti T2. Kalau T3? Beradadannya turun. Turun, iya. Dari 3,9 menjadi 3,7 misalnya. Itu berarti T3. Kalau O. Kalau O bagaimana? Oh itu berarti bulan kemarin mereka enggak timbang. Oke. Oh itu berarti kalau bulan kemarin tidak menimbang. Itu berarti O. Ya, sudah pintar-pintar ya Ibu Tader ya. Sudah hafal sekali untuk itu. Tapi nanti tidak perlu Ibu-Ibu menghafal satu-satu. Maksudnya menuliskan satu-satu. Nanti sudah ada di aplikasi kami ini. Nah ini, kita bisa dilihat di sini Ibu. Untuk berat badan dari adik Bayu tadi, ternyata dia berada pada kisaran berat badan normal. Bagus berarti. Tetapi, untuk panjang badannya, pada bulan ketiga, pada bulan Mei, dia mengalami stunting. Atau pendek. Tapi bulan selanjutnya dia normal. Nah ini yang harus tetap diwaspadai, bagaimana agar si Ibu memberikan ASI yang lebih optimal. Karena masih di bawah usia enam bulan. Jangan sampai diberikan makanan terlebih dahulu. ASI-nya harus berkualitas. Dan nanti pertumbuhan dari manung hadinya pun lebih bagus. Nah, Uwan Bu Jumanti mungkin bisa di-mute dulu ya. Halo? Makasih. Nah, kita lihat ini tadi kalau dilihat dari pemberian ini, registrasinya, kemudian bayinya tidak meninggal, pemberian tablet dan imunisasi tertuliskan di sini. Ini hasil timbang bulanan, sama seperti tadi hasilnya. Nah, grafik KMS ini terlihat seperti ini. Ini grafik KMS-nya. Jadi, aplikasi kami juga dilengkapi dengan grafik KMS. Jadi, kalau bulan ini tidak dilakukan penimbangan, maka tidak terisi. Kalau dilakukan penimbangan, maka terisinya akan urut. Ada yang ingin ditanyakan, Ibu-Ibu, sampai sini? Jadi, seperti itu tadi hasil dari penimbangan bayi, memasukkan data bayi. Kuncinya, Ibu-Ibu, untuk memasukkan data bayi tadi, harus diisi semua, baik itu panjang badan maupun berat badannya. Jangan sampai ada data panjang badan yang terlewat. Itu yang menjadi kendala nanti. Karena kalau ada panjang badan yang terlewat, nanti tidak bisa disubmit. Sebentar, saya contohkan. Misalnya, ini saya contohkan ya. Penimbangan bulan Januari. Berat badannya 50. Panjang badannya tidak saya isi misalnya. Ini tanggal 11 Agustus 2021. Tidak bisa dilanjutkan. Jadi, harus pengukuran berat panjang badan atau tinggi badan itu harus diisi oleh Ibu-Ibu semua. Kalau tidak diisi, maka tidak bisa kita klik selanjutnya. Dari sini, kita bisa mengharapkan Ibu-Ibu kader ini lebih disiplin dalam mengukur panjang badan maupun berat badan bayi. Sehingga apa? Yang terdeteksi dari posyandu bayi dan balita ini tidak hanya berat badan kurang saja. Tetapi, setanting juga bisa terdeteksi setiap bulannya. Itu Ibu-Ibu. Memang agak susah ya untuk pengukuran panjang badan. Karena kadang anak-anak rewel, tidak mau diukur. Atau misalnya diukur, tapi tidak mau anteng. Tidak bisa diem. Tidak bisa diem. Itu yang menjadikan program di lapangan seperti itu. Tetapi memang ini sebenarnya wajib untuk dilakukan karena itu tadi, untuk screening stunting. Karena di Indonesia itu masih tinggi sekali angka stunting. Termasuk di jember ini. Jadi memang harus gimana caranya kolaborasi dengan orang tua dari bayi dan balita untuk anaknya diukur panjang badan maupun tinggi badannya. Karena kalau tidak, nanti tidak bisa diisi, Ibu. Untuk pengisian pada bayi. Ada yang ingin ditanyakan, Ibu-Ibu? Jadi intinya untuk pengisian pada bayi tadi, yang harus wajib diisi adalah kolom pada penimbangan maupun pengukuran panjang badan. Itu harus. Tapi kadang itu, Dek, ada yang lahir, ya? Kadang cuma berat badannya yang masuk. Kalau ditanyakan ke ibunya, biasanya di KIA itu selalu diisi oleh tenaga kesehatan, Ibu. Bidan selalu mengisi panjang badan dari si bayi yang baru lahir. Di buku KIA itu biasanya pasti ada. Mungkin bisa ditanyakan ke ibunya, iya. Bisa kan bawa buku-buku Pink, ya? Buku KIA Pink itu kan, ya? Di Bidan Kang itu biasanya tercantum. Kadang ada juga yang lahir ke dukun, gimana itu solusinya, Bu? Kan nggak ada ukuran, nggak ada timbangan. Kalau lahir ke dukun, kan masih banyak. Masih banyak juga, ya, Bu. Yang di pelosok-pelosok itu yang kadang-kadang timbang juga, ya, Bu. Ya, berarti ya sistem juga diperkiraan, ya, pada saat ini. Belum punya timbangan gitu, ya, Bu? Alat untuk timbangan atau tinggi bajan, Bu? Ada yang lahir langsung melakukan kunjungan gitu nggak, Bu? Ya, kalau dipanggil itu ada, Bu. Tapi kalau nggak dipanggil, kadang anaknya sudah umur berapa itu. Kalau kita, kadang cuman dengernya dari tetangga itu baru itu, Bu. Kan nggak mungkin, kalau udah ditangani dukun, Bu. Dukun gitu, Bu. Ada yang seperti itu. Kalau yang kemarin kebetulan memang lahirnya gampang. Terus kebetulan dia sebenarnya udah rencana mau lahiran di Bidan. Ya, ternyata pagi-pagi mungkin sakit perut dikira nggak anganmu. Ternyata jam berapa, cuman selang berapa jam, dia lahir terus telepon saya. Saya teleponkan Bu Bidan, tinggal gunting itu, ari-arinya itu. Ari-arinya? Bro Joli. Ya, itu bisa di... Ya, ketemu itu bukan langsung diukur sama ditimbang. Pada saat Bu Bidan ke sana itu nggak dibawakan ini, metlinnya ya, Bu. Atau untuk ngukur panjang badan. Biasanya kan Bu Bidan juga bawa panjang badan dan berat, untuk berat badannya itu. Halo? Iya, Bu. Kalau yang itu, Bu. Kalau yang pas ada yang manggil. Enggak. Kalau misalkan anak itu baru, kan kadang ada juga gini, Bu. Kalau belum pulang hari kan nggak boleh keluar. Kalau belum selapanan tuh belum boleh keluar. Akhirnya, langsung satu bulan atau lebih pas pelaksanaan posyandu berikutnya baru bisa datang. Karena seperti itulah. Itu ukurannya kan sudah bukan berat dan panjang lahir lagi, Bu. Enggak. Kalau yang di depan sih sebenarnya nggak harus diisi panjang badannya, Bu. Kalau yang panjang badan lahir. Kalau yang panjang badan lahir, ini hanya tiga. Misalnya tiga saja itu bisa, Bu. Nah, tiga ini dimaksud adalah berat badan saja. Oke. Tapi kalau pada saat yang selanjutnya. Tadi saya tuliskan Bayu ya. Bayu. 30.08.21. Nah, ini bisa misalnya terus selanjutnya. Oh, jenis kelaminnya belum. Nah, ini selanjutnya masih bisa, Bu. Jadi, kalau walaupun tadi panjang badan tidak diisi, masih bisa. Yang tidak bisa itu ketika di posyandu, tidak diisikan panjang badan. Jadi, di posyandu harus tetap diisikan panjang badan. Enggak. Timbang maupun ukur panjang badannya. Enggak. Yang ini yang nggak bisa dikosongi. Kalau yang tadi masih bisa dikosongi. Enggak. Nonton, Ibu. Jadi, untuk yang misalnya ada bayi-bayi yang mengalami stunting, itu biasanya nanti akan muncul di hasil penimbangan. Ini berarti nggak masalah. Iju semua. Ada yang kuning. Kuning ini berarti pendek. Stunting, Bu. Ini ada yang stunting. Nah, ini bisa dilaporkan juga kepada bidan desa nantinya. Atas nama bayi Muhammad Ayub. Ini masuk stunting. Kemudian, kita lihat hasil timbang dari ini. Nah, ini pendek-pendek. Normal. Nah, ini sempat mengalami berat badan kurang. Berat badan kurang. Tapi, dia panjang badannya normal. Ini siapa ini? Milena sepertinya. Jadi, bisa dilihat dari situ. Kemudian, kalau cetak laporan sama seperti cetak laporan pada Ibu tadi. Misalnya, pos Yandu 18, kemudian cetak bayi tahun 2020. Cetak data. Nah, ini hasilnya, Ibu-Ibu. Apakah terlihat? Sudah, Bu. Terlihat. Jadi, sama seperti yang register ibu-ibu yang ibu-ibu punya. Seperti ini. Ini namanya M. Fahri. Berat badannya 3,4. Panjang badan 51. Anak dari Ibu ke Susanti. Dan ayahnya adalah Ali Moon. Bulan Maret, dia ini. Berat badannya ini. Panjang badannya ini. Terus langsung muncul, Bu. Ini, T1. N. N. Jadi, Ibu-ibu tidak perlu menulis satu-satu. Oh, ini masuknya T1, apa T2, atau T3. Tidak perlu. Akan langsung masuk di laporan cetaknya. Ini diisi sampai bulan Juni. Ini hanya. Kemudian, ini imunisasi yang sudah diikuti oleh siapa? Fahri tadi. Dia sudah mendapatkan imunisasi BCG. HB0-nya tidak tertulis. Mungkin belum dicatatkan, diregister. HB0-nya. Biasanya harusnya HB0 itu diberikan usia 0 sampai 7 hari. Kecuali kalau tidak diberikan, berarti memang tidak dipulis di sini. BCG, kemudian polio. Ini contohnya, kita buat sama persis seperti yang register ibu-ibu punya. Kalau misalnya dia mengalami stunting, atau mengalami berat badan kurang, Bu, kan, Bu Sarini? Halo? Jika si anak mengalami stunting, atau mengalami berat badan kurang, maka akan terlihat gambar tulisan yang berwarna merah ini, Bu. Ini berarti 2,5 kilo. Ini umur satu bulan cuma 2,5 kilo. Berarti masuknya adalah berat badannya kurang. Ternyata memang dia lahirnya, berat badannya cuma 2 kilo. Panjang badannya 40. Ini merah juga. Ini berarti berat badan dan panjang badannya kurang. November masih kurang, Desember kurang, Januari kurang, Februari. Dia berat badannya kurang, tapi panjang badannya sudah bagus. Maret sudah normal. April ini tetap untuk berat badannya. Tapi panjang badannya sudah naik. Mei panjang badan naik, tapi berat badannya ternyata naik sedikit, atau naiknya tidak ideal. T1. Juni sudah normal. Ini bisa dipantau dari sini. Kalau normal semua, maka tulisannya hitam semuanya. Ini untuk Sevilla. Nah, ini juga Bu, M. Farrell. Ini yang mengalami merah adalah panjang badannya. Berarti kemungkinan dia stunting untuk panjang badannya. Gitu juga dengan Amira. Lihat semua di sini. Ini sudah sampai imunisasi campak. Ini O. O ini jika berarti September. Agustus, September, Oktober. Oh ya. Berarti September itu tidak datang, Bu, Erzina. Harusnya Septembernya kosong. Harusnya Septembernya kosong ini. Ini mungkin sistemnya masih merekap dari Agustus. T3, T2, T1 sudah terisi semua ini, Ibu-Ibu. Ini ya. Ada yang ditanyakan, Ibu-Ibu, untuk terkait dengan laporan cetaknya. Sama atau mungkin beda dengan yang punya Ibu-Ibu? Mungkin Ibu-Ibu ingin memberi tambahan. Kira-kira butuh yang seperti apa laporan cetaknya? Tidak, Bu. Itu sudah persis itu, Bu. Sudah, G. Oke. Iya, Bu. Itu yang tadi, mohon maaf, mohon tanya. Yang tadi, yang ada tulisan merah-merah itu kenapa ya, Bu? Tadi, dia berat badannya kurang atau panjang badannya kurang, Bu. Jadi kalau kurang, otomatis akan tercetak merah. Tapi kalau normal, jadinya hitam. Nah, kalau yang bulan Mei ini, bisa dilihat bulan Mei, Bu, di situ kan 5,9 garing 64 cm. Nah, 5,9 ini berarti berat badannya yang kurang. 64 berat badannya, panjang badannya normal. Jadi yang bermasalah hanya berat badan. Panjang badannya sudah normal. Bulan Juni, berat badannya sudah normal, panjang badannya juga normal. Jadi kalau hitam normal. Tapi kalau merah, berarti kurang. Iya, Bu. Kalau di sini, Ibu-Ibu nggak perlu mengevaluasi atau menganalisi satu-satu, Bu. Sudah langsung, oh langsung terserita merah atau hitamnya, normal nggaknya. Biasanya yang kami lakukan itu soalnya ya menghitung sendiri itu, Bu. Dengan aplikasi ini, kita berusaha untuk membantu Ibu-Ibu kader memudahkan itu tadi untuk melakukan analisa data tanpa harus menghitung satu per satu. Tapi kuncinya tadi, Bu, harus dimasukkan untuk panjang badan maupun berat badan. Terima kasih banyak, Bu. Saya lanjutkan lagi untuk yang... Sudah, Bu? Sudah terlihat belum, Bu? Nah, untuk laporan posyandu, misalnya nanti Bu Pijan bertanya, Mbak, di daerahmu berapa yang stunting? Nah, kita bisa melihat dari laporan posyandu. Posyandu Manggis 18, misalnya. Nah, di sini terlihat jumlah data bayi ada 32. Saya mau melihatnya tahun 2020, misalnya. Ada berapa jumlah bayi di data bayi tahun 2020? Ada, nah ini, Bu, terlihat di sini. Ini adalah data-data berat badan bayi pada tahun 2020. Pada bulan Agustus, ada 18 bayi yang berat badannya normal. Dan ada yang risiko berat badan lebih, hanya satu. Jadi, ada 19 bayi. Kalau bulan Desember 2020, ada 15 bayi yang berat badannya normal. Kemudian, 4 bayi berat badannya kurang. Dan 1 bayi yang berat badannya sangat kurang. Ini langsung muncul tinggal di, apa ya namanya ini ya, ditaruh di diagramnya. Nanti di sini ada keterangannya. Berat badan normal, 15 bayi. Berat badan kurang, 4 bayi. Berat badan sangat kurang, 1 bayi. Ini bulan Desember 2020. Kalau 2021 bagaimana? Tinggal kita lihat. Di tahun 2021. Ada berapa bayi? 18 yang berat badannya normal. 1 yang kurang. Dan 1 yang sangat kurang. Bulan Januari. Jadi, akan berubah tiap bulannya. Kalau memang bayinya juga mengalami perbaikan. Dari yang tadinya sangat kurang, ternyata Februari dia menjadi berat badannya kurang. Yang darinya berat badan kurang, menjadi berat badan normal. Ini yang data stunting. Terkait dengan tinggi badan atau panjang badan. Tahun 2021, bulan Januari, yang normal 10. Yang pendek atau stunting 6. Yang sangat pendek, itu ada 4. Nah, ini kan banyak termasuk ya, Bu. Pada bulan Januari. Ini data untuk bulan Juni, yang nimbang bulan Juni. Ada 11 normal, 2 stunting, dan 2 sangat pendek atau severally stunting. Ini tergantung isian dari setiap bulannya, Bu. Kalau diisi setiap bulannya ada 30 bayi, pada bulan Juni ya nanti akan terekap dari 30 bayi itu. Berapa yang stunting, berapa yang normal, berapa yang sangat pendek atau severally stunting. Ada yang ingin ditanyakan, Ibu-Ibu, terkait data dari bayi? Atau mungkin ada yang jelas, Bu. Jelas ya? Kalau jelas, saya kembalikan lagi kepada Bu Maya. Monggo, Bu Maya. Baik. Saya stop share. Terima kasih, Bu Erfina. Akhirnya, selesai juga ini. Bagaimana, Ibu-Ibu? Mungkin ada yang ingin memberikan masukan atau komentar terkait sistem kami, apakah sudah sesuai dengan yang di lapangan atau belum? Sesuai dengan kebutuhan atau belum? Mungkin dari perwakilan, dari perwakilan masing-masing posyandu, Monggo. Untuk siapa dulu, Ibu? Bu Satur dulu mungkin, Monggo. Selamat menikmati. selamat menikmati